Intro Komitmen Kapolda Jampir Jempol Firman Sarabudi dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Kapolda Jampir ternyata langsung ditanggapi oleh jajaran Polsek Nipah Panjang di bawah pimpinan Ibda R. Agus Tiansyah Artinya, amanat Kapolda Jampir benar-benar direspon sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jampir, Tanjung Jampir Timur dan wilayah Kecamatan Nipah Panjang pada khususnya Persoalan kebakaran hutan dan lahan di negeri ini sebenarnya bukanlah hal yang baru namun sudah menjadi langganan tahunan pada saat memasuki musim kemarau Sehubungan dengan adanya upaya penindakan hukum yang dilakukan oleh jajaran kepolisian menurut sejumlah warga adalah langkah yang paling tepat terutama semakin memburuknya kualitas lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim yang saat ini tengah dikhawatirkan oleh masyarakat internasional di dunia karena dampak dari kedua persoalan tersebut tentunya merupakan ancaman serius di mana sejumlah kota-kota besar di dunia akan tenggelam Sebagian warga yang merupakan penggiat dan pemerhati lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakan tentunya sangat mengapresiasi kinerja jajaran kepolisian Polda Jambi dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagaimana penindakan hukum terhadap masyarakat yang telah melakukan pembakaran lahan yang terjadi di desa Sungai Jeruk Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sejumlah warga mengira apa yang dilakukan oleh jajaran Polsek Nipah Panjang melalui Kapolsek Ibda R. Agustian Syah merupakan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Namun ada yang perlu menjadi perhatian bahwa seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah PBPD dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di garda terdepan dengan di-backup Polri dan TNI Namun kenyataannya justru Polri lebih proaktif Lalu apa fungsi kedua dinas instasi tersebut dibentuk jika tidak mampu melakukan upaya pencegahan dini terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahunnya sudah menjadi langganan Padahal kedua lembaga tersebut memiliki kinerja yang sangat penting baik dalam mengantisipasi maupun dalam melakukan penyelamatan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Andaikan saja kedua dinas instasi yang dimaksud bekerja secara profesional maka warga menyatakan yakin kebakaran hutan dan lahan tidak akan terjadi lagi terutama bagaimana kedua dinas instasi tersebut melakukan sosialisasi pada titik-titik lokasi yang rawan menanggapi kemampuan kapolsek nipah panjang yang memanfaatkan teknologi canggih melalui alat drone yang melakukan patroli sejauh 8 km yang mampu memantau adanya kegiatan pembakaran hutan dan lahan yang saat ini kasusnya telah dilimpahkan ke Polres Tanjab Timur dengan adanya alat drone yang dimaksud tentunya merupakan bentuk profesionalisme kepolisian untuk tidak gagal teknologi atau gap-tech dan endahnya alat seperti drone patut dianggarkan di setiap prosek di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengantisipasi tingkat kejahatan mengingat wilayah Tanjung Jabung Timur sangat rawan terutama pemantau terhadap jalur-jalur tikus di wilayah Tesisia terodong terima kasih terima kasih